assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli meter DC semua ini untuk 500 volt maksimum kemudian ini untuk 100 volt yang satu ada casingnya yang satu tidak ada sekalian akan akan saya bandingkan dengan yang 30 volt ini penjualan tidak percaya bahwa ini 30 volt jadi sekalian akan saya buktikan Oke kita menggunakan rangkaian dasar yang ada di pasaran ini kalian lihat tipenya terbaca bro yang ini untuk 30 volt tipenya DSN DVM 368 terlihat ya Bu akan saya suntik di sini saja di jumpernya Oke kita lihat dahulu untuk skematik 30 volt ke bro ini yang 30 volt tipenya DSN DVM 368 30 volt ini saya ambil dari Google dan perhatikan j2j3j4 nya kabel kuningnya saya ambil di sini kemudian yang 100 volt ini saja yang saya coba yang 100 volt yang 100 volt umumnya ada potensiometernya di belakangnya kalian lihat dan ini saya beli yang kedua ketiga sudah ada tipenya kalian lihat tipe nya 100 volt V32 D versi 4.2 kemudian kabelnya yang akan saya coba inputnya di 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 sebentar Hai tidak terlihat Oh saya ambil di resistor sini Hai pertemuan antara potensiometer Hai tidak usah dilepas kita coba saja Oke kita lihat skematiknya perbedaannya kemudian yang 100 volt Hai tipenya Hai tipenya V32 D versi 4.2 kabel kuningnya pengukurannya saya ambil di sini dan ini potensiometer nilainya kira-kira 200 kilo r1 nya 430 kilo dan r2 nya 9k1 kemudian yang 500 volt ini tidak ada yang kecil jadi saya beli jadi saya beli yang besar kalian lihat ada potensiometernya juga inputnya akan saya coba di resistor ini paham ya Bro ini digambar saya sebut R2 terlihat loh jadi input yang kabel putih ini Hai kecerakit dahulu sedangkan ini yang 500 volt tipenya V58 D versi 4 R1 nya 470 kilo potensiometer meternya 200 kilo dan r2 nya ini r21 k8 paham ya Bro perbedaannya dan saya suntik juga disini inputnya pinnya Oke kita lanjutkan praktek Oke positif negatif sudah saya gabung pengukurnya belum kita coba dahulu kan ini bila terbalik sebetulnya tidak apa-apa Bro tapi jangan nih asalnya lah dahulu semua dia sudah menyala kemudian inputnya saya akan tunjukkan dahulu ini untuk yang 30 volt kalian lihat yang 30 volt saya ambil dari yang paling atas ini gabungan jumper 234 kemudian ini untuk yang 100 volt saya ambil disini ini paralel dengan resistor R2 di gambar skematiknya kemudian yang 100 volt sama persis seperti ini mungkin disini terlihat tulisan C kapasitor yang saya ambil ini tujuannya aggila meter ini digunakan untuk mengukur AC 500 volt AC jadi ada kapasitornya tapi karena ini DC tidak ada oke kita coba saya gabung Oke Bro yang pertama saya tunjukkan salah khusus yang 100 volt kalian ambil yang disini tadi saya pasang di atas terlihat tuh untuk inputnya ini ground lagi sedikit cosplay jadi ambil yang yang disini aneh bro saya rapikan dahulu Oke Bro sudah terpasang semua kalian lihat ini dua kabel karena yang 30 volt yang baru saya beli juga kemudian ini tiga kabel putihnya tidak digunakan dan yang 500 volt tiga kabel putih tidak digunakan dan inputnya saya menggunakan potensiometer saja eh saya gambar dahulu nanti kalian bingung jadi semua input meter yang sudah saya tunjukkan saya menggunakan potensiometer seperti ini saja jadi semua meter 500 100 maupun 3 volt inputnya maksimum tergantung regulatornya umumnya 5 volt maksimum dan minimum 0 volt oke akan saya jelaskan saja kalian lihat ini hanya pembacaan displaynya saja yang berbeda prinsipnya sama semua dan untuk inputnya juga sama bisa bila mengukur 500 volt fansnya antara 0 sampai 5 volt jadi sama yang 30 volt 0 sampai 5 volt ini pembacaannya jadi display menunjukkan 500 volt pada saat input 5 volt dengan ini kalian bisa ambil kesimpulan tentunya pengukuran yang paling kecil lebih presisi dari pengukuran yang paling besar kenapa dengan range yang sama pembagiannya akan menjadi lebih besar kalian lihat paham ya Bro tidak perlu saya jelaskan lebih jauh kita coba saja ini saya beri triplex agar terlihat saja oke saya menggunakan 5 volt saja agar inputnya juga tidak terlalu besar kalian lihat kalian lihat ini yang 30 volt ini yang 100 volt ini yang 500 volt kalian lihat perbedaannya jadi kalian pasti lebih paham kenapa bedanya ini inputnya sama Bro kita coba agar kalian tidak bingung saya ambil negatifnya disini kemudian yang saya ukur inputnya yang kuning oke saya coba buat nol kalian perhatikan agar kalian paham saya coba buat nol jadi saya perkecil saja tegangan inputnya sekarang kalian lihat tegangan inputnya ya ini sudah nol boleh dianggap sudah nol semua lihat ini belum saya kalibrasi Bro kalian pahami saja bedanya Oke saya coba naikkan sampai terdisplay salah satu ini inputnya terlihat Bro tegangan inputnya lehat sudah terbaca 1 volt ini juga sudah terbaca yang 30 volt belum oke kalian lihat bedanya perhatikan komanya juga jadi kalau kita baca 0,08 volt ini kita baca 0,4 volt ini kita baca 2,6 volt ini belum saya setting Bro kalian perhatikan saja saya ulangi lagi saya hanya menunjukkan bahwa meter semua sama hanya saja perbedaannya penunjukan displaynya jadi yang 30 volt maksimum 30 volt yang 100 volt kalau nggak salah maksimum 120 volt yang 500 maksimum kita coba saja maksimumnya saya juga belum pernah mencoba paham ya Bro jadi cara kerjanya persis sama hanya penunjukkan displaynya saja kalian lihat kita lihat tegangan maksimum ya sudah maksimum rupanya maksimum meter 30 volt tertulis 33 jadi maksimumnya hanya bukan 5 volt maksimumnya sekitar 2 volt maksimumnya kalian lihat kami Bro jadi meter ini tergantung merknya ada yang 120 volt ada yang strip strip tadi seperti ini saya juga baru tahu tapi yang yang pasti ini 100 volt 30 volt dan 500 volt ada juga yang 500 maksimum terbaca 520 tapi saya kira kalian paham cara kerjanya semua sama hanya penunjukkan displaynya saja yang berbeda oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati